Halo sahabat janet nah sahabat jumpa lagi di video kali ini saya ingin buat lumpia beef ya yang lagi viral dan ini peluang bisnis yang sangat menjanjikan di samping modalnya mudah didapat bahannya mudah didapat dan modalnya ringan dan tidak memakan waktu untuk produksinya tinggal siapin lapaknya dan belanja di pasar semuanya ada nah seperti ini cara pembuatannya nih nah siapkan tiga atau empat lumpia masukkan masukkan makroni seperti ini yang sudah direbus ya ini secukupnya saja kira-kira dua sendok lanjut ditambahkan dengan jagung nah jagungnya yang sudah direbus ya seperti ini nih jagungnya nih nah jagungnya seperti ini lanjut tambahkan selada atau patrisilia ya nah saya gunakan selada aja karena ini mudah didapat dan ini mudah didapat lanjut tambahkan dengan bumbu asin atau gurih asin ya dan bumbunya sih lanjut tambahkan saus pedas sambal pedas ya nah sambal pedas seperti ini sesuai selera atau sesuai dengan pembeli mau banyak atau dikit nah lanjut tambahkan mayonaise nah seperti ini lalu tambahkan beef yang sudah digoreng atau dipanggang atau yang belum sesuai selera saja nah disini saya menggunakan yang belum dipanggang ya karena saya suka yang seperti ini nanti kalau sahabat sukanya yang digoreng atau dipanggang terlebih dulu juga boleh nah tambahkan mayonaise sama saus sambal lanjut dengan tutup semua bahan isian seperti ini nah ini karena isinya banyak jadi agak kesulitan makanya disarankan pakai lumbia empat aja ya lebih cepat lebih mudah nah seperti ini selanjutnya lanjut panaskan minyak sama margarin ya biar nah seperti ini nah seperti ini tambahkan mentega sedikit biar lebih wangi dan rasanya lebih gurih nah tunggu sampai semua agak mencair lanjut masukkan lumbia beef yang kita bikin tadi masukkan tunggu sampai agak kecoklatan lalu kita balik nah ini menggunakan api yang sedang saja tidak harus api yang gede takutnya gosong karena lumbia itu tipis banget nah setelah dibalik seperti ini tunggu sampai semuanya kecoklatan nah selanjutnya tambahkan minyak lagi biar banyak nah seperti ini tambahkan mentega lagi karena ini agak menyerap ya ini tujuannya biar matang dalamnya jadi saya gunakan agak banyak nih nah nanti crispy hasilnya ini sudah matang kita akan balik terlebih dahulu untuk memastikan kalau ini sudah matang kanan kirinya nah benar kan ini udah crispy udah matang dan siap untuk diangkat untuk kemasannya kita bisa gunakan plastik atau box paper atau menggunakan kertas nasi yang sudah dimodifikasi nah disini saya menggunakan kertas nasi yang dimodifikasi sendiri membentuk kotak seperti ini ini memudahkan kita untuk memegang dan memakannya nah seperti ini jadi dah nah siap cari duit udah bukan caranya sahabat dan ini benar-benar simple ini diusaha yang sangat menjanjikan untungnya dan semuanya suka dari anak-anak sampai dewasa semuanya pasti suka dan caranya mudah sekali bahan-bahannya mudah didapat tidak memakan waktu cara produksinya atau cara pembuatannya tinggal siapkan lapak untuk mendapatkan nah itu aja video saya kali ini buat sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai saya ucapkan banyak banyak terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya